Saya kekanggara dulu kan, ada UMK yang tinggi di Sukabumi, ada produktivitas yang tidak lebih baik dibandingkan bulu lain tempat lain, begitu kak ya? Kemudian ada keamanan dan kenyamanan, dan disitu ada bulu pak disana, tanggapannya gimana? Betul, tapi jangan lupa berapa jam pengusaha yang tidak baru dibayar lemburnya, dari jam 4 sampai jam 9 pengusaha tidak pernah bayar lemburnya. Itu kan penghematan juga, saya sekalian. Jangan bunafik pengusaha disini, sehingga kalau misalnya memang dibayar, Anda kerja sampai jam 9, dibayar lembur, boleh Anda bicara mahal. Tapi kalau misalnya kerja sampai jam 9, dibayar sampai jam 4 kan ini dulu juga kalau bahasanya Roki Gerung, ya bicara seperti itu. Jadi saya kira Sukabumi kalau untuk upah masih menjadi surdanya pengusaha, saya sekalian. Kemudian saya ingin menyikapi masalah tadi, tripartit. Se sekalian, tripartit ini sebuah lembaga yang sangat vital, sehingga undang-undang memesankan, itu ketuanya harus kepada daerah, harus bupati. Tapi milih sekarang, tripartit ini bobloknya na'udzubillah di Sukabumi. Sampai tadi, Pak Kabin sendiri yang bilang, tidak ada. Ini pernah dipimpin oleh seorang kepala daerah yang bisa memutuskan segala kebijakan di daerah ini bagaimana? Sampai, seolah sekalian, bagaimana mau jalan tripartit? Dari Apindo yang notabene, Apindo itu ada organisasi pengusaha. Tapi di dalamnya itu HRD semua. Maaf, Apindo ini yang pengusaha sama Pak David. Jadi bagaimana memutuskan antara tripartit, bupatinya tidak punya sense of crisis mengenai industri. Apindonya isinya ada orang-orang yang digaji semua. Ya, sama aja ngobrol di warung kopi. Jadi, bonggok ini, di Sukabumi tripartit. Jadi, janji-janji politik, janji-janji kampanye bupati dua tahun yang lalu itu nolak besar. Tiga tahun. Nolak besar. Mana ada tsunami yang dulu dijanjikan? Mana Sukabumi lebih baik dari segi buru ini? Nggak ada. Ini tolong mahasiswa bergeraklah, bergeraklah dengan buru, bergerak dengan buru. Karena memang kita sedang diperdaya, kita sedang dililas oleh tadi. Yang namanya revolusi industri 4.0. Jadi, kalau bahasa talipadapit, saya kira itu bahasa textbook semua. Semua kita bisa baca aja. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Terima kasih. Tanggap itu, tadi. Tadi, Pak Mbak Munagi mengatakan kegiatan penyelesaian internal di partit itu tidak rutin melaporkan, kan? Ini perlu dikonfirmasi bahwa demo itu, ya karena tidak melaporkan, begitu ya. Harusnya kan rutin melaporkan, sehingga ada early warning, gitu ya, Pak. Ada peringatan di ini bahwa di proses pre-partit ini ada masalah, gitu. Ini bener nggak? Bagaimana itu saat saya sudah katakan barusan. Pre-partitnya aja bobrok. Jadi, kalaupun memang ada laporan, laporannya juga hasilnya laporan bodong, gitu. Jadi, ada sistem yang harus diperbaiki. Oke.